Sementara itu, ibu dan anak di Mandeling Natal juga ditangkap polisi karena menyimpan 30 kg ganja kering. Ironisnya, puluhan kg ganja kering ini dipasok oleh seorang kakek berusia 67 tahun yang juga memiliki ladang ganja di perbukitan Torsihite. Setelah mengendap-gendap, tim Gana Sat Narkoba Polres Mandeling Natal berhasil mengamankan seorang ibu dan anaknya di gubuk mereka di desa Hutabangun, Penyabungan Timur, Mandeling Natal. Kedua ibu dan anak berinisial DL dan MN ini diamankan saat sedang tertidur di rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan lebih dari 30 kg ganja kering yang disembunyikan di belakang rumah dan di bawah pohon pisang. Bersama barang bukti 30 kg ganja kering, polisi membawa keduanya untuk menunjukkan tempat pelaku yang memasok ganja kepada ibu dan anak ini. Polisi akhirnya menangkap MR, seorang kakek berusia 67 tahun yang selama ini sebagai pemasok ganja. Kepada polisi, sang kakek mengaku memiliki ladang ganja di kawasan perbukitan Torsihite. Ketiga pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolres Mandeling Natal. Dari hasil pemeriksaan, tersangka DL dan MN berencana menjual ganja mereka ke Malang dan Bali menunggu jemputan dari seorang kurir. Ganja dibeli dari sang kakek seharga 300 ribu rupiah per kilogram dan rencananya akan dijual kembali seharga 2 juta rupiah per kilogram. Dan akhirnya kita bisa menangkap 2 orang, 2 orang pelaku atas nama DL, umur 38 tahun, orang ibu. Ini alamat di Desa Utapangun, Penyambung Timur. Kemudian dengan bersama anaknya, MN, laki-laki umur 14 tahun. Dari semua ini kita kembangkan, akhirnya kita bisa menentukan ternyata pemilik ladang ganja yang kita temukan sebelumnya adalah saudara MR, umur, laki-laki umur 67 tahun. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Mandeling Natal. Dari Mandeling Natal, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya.